Intro Perebutan gelar juara dunia catur kembali dimainkan Dan dengan skor 3-3 untuk sementara dari 6 game Yane Pomniachi, pemegang bu putih di game ke-7 Memulai dengan langkah M4 Dijawab Ding Liren dengan France Defense N6 Nah teman-teman yang belum tau Ini merupakan pembukaan favorit Ding Liren Semasa dia menjadi pemain junior Tapi sejak tahun 2013 dia tidak pernah memainkannya lagi Kejutan buat Yane Pomniachi Dia memainkan langkah D4 Hitam D5, putih kuda D2 Dan hitam memainkan variasi Tarats dalam pembukaan Perancis Putih kuda G ke petak F3 Hitam memukul pion D4 Kuda memukul balik Hitam kuda F6 Putih memukul pion D5 Hitam memukul dengan kuda Dan putih kuda D2 F3 Teman-teman buat kalian yang belum tau Ada fakta menarik bahwa Yane Pomniachi pernah menang Dengan variasi ini melawan Alexander Grisciuk di tahun 2021 Tapi Ding Liren telah menyiapkan jawabannya Untuk bermain dengan pembukaan Perancis ini Dia mainkan gajah ke petak E7 Putih gajah C4 Hitam kuda C6 Ini sangat menarik di langkah ke-8 Karena ini membuat struktur pion Hitam jadi terpecah Tapi menurut Ding Liren dia sudah menyiapkan Dari jawabannya Kemudian putih melakukan rokade Hitam rokade Putih melanjutkan dengan menteri E2 Hitam gajah B7 Putih gajah D3 Mulai mengarahkan gajah Menyerang ke petak H7 Sayap Raja dari hitam Hitam menteri C7 Putih menyusun rudal Menteri M4 Menghantam pion H7 Hitam kuda F6 Putih menteri H4 Hitam C5 Putih gajah F4 Langkah C5 ini menghabiskan waktu 20 menit Yang membuat Ding akhirnya ketinggalan waktu Dan dia memilih menteri B6 Putih lanjutkan dengan kuda E5 Ide berbahaya dari kuda E5 Adalah untuk kuda ke petak D7 Yang jika dimakan Menteri menghantam pion H7 Skakma Hitam menjaga dengan benteng A ke petak D8 Putih mainkan benteng A ke petak E1 Dengan tujuan Menyuplai kekuatan dengan benteng E3 Untuk benteng H3 Mengancam pion H7 Hitam G6 Putih gajah G5 Hitam benteng D4 Mengancam menteri Menteri mundur ke petak H3 Hitam menteri C7 Putih B3 Apa tujuan dari B3? Mencegah langkah sempat Yang ini dilakukan oleh Ding Liren Hitam mainkan kuda H5 Coba menukar gajah putih F4 Tapi hitam Gajah D6 Menolak pertukaran gajah Yang seharusnya lebih tepat Gajah memukul gajah Kemudian apabila dimakan Kuda ke petak F4 Ya tapi Ding punya pemikirannya sendiri Dan dia memilih gajah D6 Dan ternyata Pilihannya adalah Ketika putih C3 Mengancam benteng Dia melakukan pengorbanan Kuda memukul pion F4 Gajah memukul kuda Benteng memukul gajah Boom Benteng memukul benteng Gajah memukul kuda Dan benteng H4 Mengancam pion H7 Ya Kemudian hitam benteng D8 Putih gajah M4 Ya putih tidak bisa memukul pion di petak H7 Karena ada buangan Benteng memukul gajah Yang harus dimakan Kemudian raja memukul benteng Setelah kenapa putih gajah M4 Hitam melakukan penukaran gajah Benteng H ke petak M4 Hitam benteng D5 Yap Secara materi mungkin hitam kalah Karena putih punya sepasang benteng Hitam benteng dan gajah Tapi hitam memiliki keunggulan pion Dan Posisi yang sangat solid Putih kembali benteng H4 Hitam menteri D6 Putih menteri E3 Tidak terpancing untuk memukul pion H7 Mengapa? Karena jika terpancing benteng memukul pion H7 Ada jawaban benteng D1 Yang ini akan membuat putih jadi sulit Karena kalau makan Makan lagi Raja ke petak F2 Akan dilanjutkan dengan jalan menteri C2 Raja ke petak E1 Akan ada jawaban gajah C3 Raja ke petak F1 Akan ada jawaban langkah menteri ke petak D1 Ya yang pasti ini akan ujungnya kalah ya Buat pemain putih Karena dia juga tidak bisa melakukan benteng H8 Ada gajah Itulah kenapa dia mainkan menteri E3 Hitam H5 Putih G3 Hitam gajah F6 Putih benteng C4 Dan hitam mendobrak dengan H4 Ya waktu ding tinggal 5 menit 39 detik Di langkah ke 31 ini Butuh 40 langkah untuk adanya tambahan waktu 1 jam Putih memukul pion H4 Ding mainkan benteng D2 Di waktu sisa 45 detik Di langkah ke 32 Artinya dia butuh 8 langkah di waktu yang sisa 45 detik Itulah tekanan waktu yang dialami oleh Ding Liren Karena kalau tidak maka waktunya akan kalah dan dia akan kalah Putih mainkan benteng E2 Hitam benteng D3 Inilah bencana di langkah ke 33 Karena Ding terlalu cepat memainkan langkah benteng D3 Terusnya dia mainkan langkah benteng D5 menjaga pion Setelah benteng D3 Putih menteri memukul pion C5 Hitam benteng D1 Raja G2 Menteri D3 Putih benteng F2 Hitam Raja G7 Benteng C ke petak F4 Kemudian Ding memukul pion C3 Sekaligus menyerah di sisa waktu 3 detik Mengapa? Karena kalau dilanjutkan Menteri memukul menteri Gajah memukul menteri Benteng memukul pion F7 Raja ke petak H6 Benteng memukul pion A7 Gajah D4 Ada benteng D7 Gajah memukul benteng Benteng memukul benteng Tapi setelah Prince Converse Wawancara setelah pertandingan Ada fakta menarik Bahwa Yane Pumniaci sempat berkalkulasi Ketika putih memukul pion C5 Hitam ada jawaban Gajah D4 Artinya kalau dipukul pakai benteng Ada menteri memukul menteri Nah apabila pion memukul gajah Maka hitam ada jawaban Seperti benteng ke petak D1 Raja ke petak G2 Menteri F4 Apakah ini akan berhasil? Ini juga menarik Tapi ternyata ini juga tidak akan berhasil Karena putih punya menteri E5 Kemudian menteri G4 Akan ada jalan raja ke petak F2 Dan apabila dilanjutkan dengan jalan Menteri ke petak G1 Akan ada raja F3 Benteng ke petak F1 Raja ke petak E4 Menteri G4 Raja ke petak D3 Dan ujungnya akan aman juga Karena putih memiliki ancaman Benteng C8 Benteng H8 Sekakma Itulah yang terjadi di game 7 Dan dari setengah perjalanan Perebutan nilai juara dunia catur Yannick Punyachi kembali mimpin Dengan 4-3 Siapa yang pegang buah putih Dia selalu menang Apa komentar kalian teman-teman? Jangan lupa bantu video ini Berkembang dengan cara Like, Share, Comment Dan Subscribe Besok libur dulu Jangan lupa follow Instagram RL Chess Dan follow TikTok RL Chess Kita ngobrol di kolom komentar Sampai jumpa